Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudarian Terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olazoni Dalam Renungan Harian Rabu tanggal 21 September 2022 Pada Pesta Santo Matius Rasul dan Penulis Injil Ayat emas pilihan kita pada hari ini Dari Injil Matius bab 9 ayat 13 Yesus berkata kepada para muridnya Pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan Salah satu kecenderungan manusia adalah Merasa diri paling benar dari orang lain Dan mudah menghakimi sesamanya Yesus menolak kecenderungan semacam ini Yang ia inginkan adalah Mengedepankan belas kasih Daripada sekadar praktek-praktek ibadah lahiria Yesus lebih menghendaki rekonsiliasi Daripada sibuk menilai baik buruk hidup seseorang Panggilan kita adalah Untuk mengaktualisasikan kasih Dan praktek hidup bukan hanya menampilkan ritual pamer keagamaan Tetapi perilaku yang berbela rasa Pendekatan Yesus kepada orang berdosa berbeda dengan cara kaum farisi Ketika orang farisi menyingkirkan pemungut cukai Yesus justru memanggil dan makan di rumahnya Bersama orang berdosa lainnya Sebab bagi Yesus yang paling utama adalah Belas kasihan untuk mereka yang disingkirkan Bukan persembahan Beriman kepada Tuhan bukan gaya-gayaan Tetapi beriman Untuk mewujudkan kasih Sudah siapkah kita Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu Dan seringkan kepada sesamamu Salam teriling doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin